Tama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada INSIS. Ustaz Sampun juga yang sudah mengundang saya beberapa bulan yang lalu sebetulnya. Tapi Alhamdulillah kita sempat juga bertemu di hari ini. Dan yang saya hormati para asatis di INSIS, guru-guru saya juga, dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada forum kita pagi ini. Izinkan saya untuk sharing tentang gerakan literasi, tapi dalam konteks yang lebih spesifik, dalam konteks pendidikan Islam. Saya sudah siapkan slide, ada beberapa slide, dan mudah-mudahan kita cukup untuk bahas satu demi satu. Muncul nggak di layar, kawan-kawan? Muncul. Muncul. Oke. Tajuk ataupun judul yang saya bawa, Gerakan Literasi dalam Konteks Pendidikan Islam, apa namanya, satu istilah, banyak istilah di sini ya, tentang gerakan literasi, pendidikan, pendidikan Islam, yang sebetulnya sudah selazim kita dengar, apalagi kawan-kawan yang memang, apa namanya, relatif, lebih sering ikut-ikut forum keislaman, kajian, diskusi, dan sebagainya. Baca buku, dan lain-lain. Tapi kita coba bahas di sini, gerakan literasi dalam konteks yang lebih spesifik, meskipun spesifiknya ini juga besar juga ya. Dan, apa namanya, saya harap saya juga bisa dapat benefit yang baiklah dari rekan-rekan sekalian, dari diskusi kita nanti di akhir. Mari, insya Allah. Nah. Oke. Kenapa kita perlu bahas gerakan literasi dalam konteks pendidikan Islam? Karena sejauh yang saya observasi dan saya baca dari beberapa literat, dan coba diturunkan dari, apa namanya, filsafat pendidikan Islam yang lebih general gitu ya. Gerakan literasi ini tidak bisa keluar dari konteks pendidikan Islam. Secara filosofis dan juga secara historis, dia bukan sesuatu entitas ataupun satu gerakan yang di luar konteks ataupun di luar lingkungan pendidikan Islam gitu ya. Dan statement ini saya buat di awal, ataupun saya kemukakan di awal, supaya kita bisa melihat nanti secara faktual, apakah gerakan literasi kita itu masuk dalam ekosistem pendidikan Islam? Ataukah sebetulnya dia jadi sesuatu yang asing ataupun lain, bahkan berhentangan dari, berhentangan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Ya, secara, secara ini ya secara foundationalnya gitu. Nah, dan kita juga coba lah menelisik apakah gerakan literasi yang memang digiatkan oleh lembaga-lembaga kaum muslimin ataupun yang swasta, ataupun yang memang gerakan literasi secara umum di, apa namanya, digerakkan oleh pemerintah, itu sudah, apa namanya, katakanlah ya, bisa membantu menanggulangi ataupun mengatasi persoalan pendidikan atau tidak. Nah, karena gerakan literasi ataupun literasi itu sebetulnya bagian dari pendidikan Islam, maka sebetulnya persoalan yang berkenaan dengan pendidikan Islam itu juga bagian dari persoalan gerakan literasi. Dan solusi untuk mengataskan persoalan pendidikan itu juga sebetulnya bagian dari mengataskan persoalan literasi. Nah, jadi, dia bagian atau satu bagian ataupun satu apa namanya, masuk dalam satu kesatuan dalam pendidikan Islam. Nah, kita mau lihat dulu sebetulnya apa yang saya maksud, kita samakan dulu persepsi kita, kita satu frekuensi dulu dengan istilah-istilah yang saya pakai, supaya kalau justru kita mungkin, karena kita punya banyak definisi dari kamu segala macam guna untuk kata literasi, pendidikan Islam, dan sebagainya, inilah yang sebetulnya bisa out of context. konteks. Jadi, apa namanya, konteks dalam hal ini pun bisa dalam arti kata gerakan literasi secara umum ataupun dalam presentasi yang saya kemukakan ini. Nah, konteks yang saya maksud itu sebetulnya bisa dibagi kepada dua jenis. Yang pertama ada philosophical context, yang kedua disebut environmental context. Philosophical context dalam hal gerakan literasi maksudnya adalah pendidikan Islam itu sebetulnya menjadi satu kerangka dasar, menjadi satu apa namanya, asas kepada gerakan literasi. Jadi, dia tidak semestinya keluar dari bingkai apa namanya filsafat pendidikan Islam. Justru kalau dia keluar dari filsafat pendidikan Islam, dia bisa memiliki makna yang lain atau terdistorsi maknanya. Ini secara kalau secara linguistik ataupun secara kemaknaan, dia juga seperti interrelasi dari dalam medan makna ataupun semantik. Kalau dikeluarkan dari medan semantik, dia bisa jadi bisa bermakna yang lain tentu saja dalam konteks yang lain. Nah, environmental context maksudnya secara kenyataan filsafat itu telah menjelma di dalam kebudayaan. Maka apa namanya gerakan literasi ini dia semestinya masuk dalam lingkungan apa namanya pendidikan Islam. Dan secara historis nanti kita akan melihat bahwa segala hal yang berkena mengenai dengan literasi dari segi apa namanya dari segi normatifnya sampai dari segi akses teknologi medium segala macam. Itu sebetulnya pada akhirnya secara historis dia mendukung apa namanya kesuksesan proses pendidikan yang dalam Islam itu sendiri. Jadi dia bukan untuk orientasinya adalah untuk menyukseskan apa namanya pendidikan Islam. Jadi bukan untuk sekedar dia apa namanya pengen sekedar bikin komunitas baca buku ya. Dia sekedar bikin book club terus kemudian punya targetan bacaan atau membesarkan pustakaan atau membesarkan toko buku saja atau membesarkan yang lain gitu. Jadi konteks environmental konteks ini penting untuk apa namanya untuk kita punya orientasi sebetulnya gerakan literasi ke depannya gimana. Oke. Untuk pendidikan Islam sebagai konteks pada gerakan literasi saya mengambil satu apa namanya gagasan pendidikan Profesor Muhammad Naki Walatas dan buku ini pun sudah kita dan terus kita kaji ya tapi secara secara apa namanya secara formal kita sudah kaji selama satu tahun untuk 45 halaman buku ini cukup tipis tapi isinya sangat mendalam dan kita yakin bahwa sebetulnya walaupun dia bicara pendidikan tapi pada akhirnya dia perlu dibaca untuk menjadi asas kepada gerakan literasi yang kita kita apa namanya kita buat gitu ya. Dalam buku ini Profesor Naki Walatas memberi satu semacam template ataupun satu definisi dasar ataupun umum kepada pendidikan maksudku nanti pada bagian-bagiannya dia harus dijelaskan lagi secara rinci sehingga definisi yang singkat ini bisa difahami secara menyeluruh beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah proses apa yang dimasukkan sesuatu ke manusia ataupun sesuatu yang progresif yang dimasukkan menjadi manusia yang pertama dia boleh dikatakan dia salah satu hal yang ataupun penekanannya kepada proses proses of instilling sedangkan yang kedua penekanannya kepada sesuatu itu sendiri nah disini kita bertanya-tanya apa yang dimasuk proses apa yang dimasuk sesuatu dan apa yang dimasuk dimaksud dengan human being ataupun man dari definisi ini kita bisa turunkan kepada beberapa elemen utama jadi kalau kita bicara pendidikan kita gak boleh keluar dari bicara tentang proses kita gak boleh keluar dari bicara konten kita gak boleh keluar dari bicara penerima manusianya ini secara filosofis tetapi mungkin secara managerial segala macam itu sifatnya eksidental yang sebetulnya harusnya untuk menopang dan menunjang kelancaran ataupun kesuksesan tiga elemen ini nah jadi proses bisa dikatakan maksudnya adalah kurkulumnya metodologinya pedagoginya dan sebagainya sedangkan konten ini maksudnya ilmu itu sendiri dan lebih spesifik adalah tujuan untuk ilmu ataupun the purpose of seeking knowledge dan di dalamnya secara inherent masuk elemen ada dan yang terakhir itu manusianya secara umum beliau istilahkan sebagai takdir disini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kalau kawan-kawan yang familiar dengan karanya Profesor Naqib Alatas Profesor Naqib Alatas juga ada bicara tentang masalah konten koran rumah Islam yang sebetulnya mengenang kepada ilmu yang beliau sebut sebagai confusion and error in knowledge jadi sebetulnya masalah asas kita di dalam pendidikan adalah masalah konten cuman tidak semua orang punya kapasitas dan punya kematangan intelektual dan juga spiritual untuk bisa overcome masalah konten karena persoalan ini itu persoalan scholarly persoalan kesarjanaan maksudnya orang-orang yang diamanahi amanah yang sebetulnya punya tanggung jawab untuk memecahkan persoalan ini jadi pertanyaan pendidikan itu kan sebetulnya wajib kepada setiap muslim jadi lalu mana nih elemen dasar yang sebetulnya itu harus dipenuhi oleh setiap umat Islam untuk mengantaskan persoalan persoalan yang ada dalam pendidikan nah maka sebetulnya kita melihat bahwa sebetulnya yang fardu'ahin adalah proses yang dan juga penerima karena setiap kita adalah manusia dan manusia itu sebetulnya penerima pendidikan yang paling hakiki takdib dalam pengertian takdib dan manusia ini banyak dimensinya dan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan manusia juga banyak ada dengmanisasi ada persoalan moral persoalan etis persoalan psikologi dalam konteks pendidikan kita ambil satu contoh kita entaskan persoalan etis karena setiap orang harus belajar tentang adab menutup ilmu setiap pelajar harus belajar tentang adab menutup ilmu apakah setelah itu dia akan jadi alim jadi ulama atau dia hanya mencukupi diri sebagai muta'alim saja tapi setiap alim ataupun muta'alim dia mesti belajar adab makanya dalam buku-buku adab dia bukan hanya kepada muta'alim tapi juga kepada alim seperti Imam Nawawi menulis ada bul'alim wal muta'alim wal mufti wal mustafti jadi juga bukan hanya kepada muta'alim ataupun mustafdi orang meminta fatwa tapi juga kepada alim dan juga orang sang mufti sedangkan proses proses ini ini semacam semacam aspek pedagogis misalkan setiap orang harus belajar misalkan dalam konteks pendidikan Islam harus belajar tentang ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu pengantar ilmu-ilmu alat sebagainya karena dia mengantar kepada ilmu jadi dia jadi pembuka pembuka ilmu nah prosesnya ini harus jelas nah maka kita punya persoalan dalam konten konten ini pada akhirnya memang sebetulnya dia akan merembes persoalannya kepada proses dan juga penerima dari sini secara secara apa namanya secara dasar mendasar bahwa kalau kita sudah memecahkan persoalan di tingkat konten ya ini para scholars lah ya maksudnya itu tentu saja dia akan coba membentuk ulang ataupun perbaiki soal proses dan juga penerimaannya dan juga penerimaannya maksudnya manusia nah tapi apa namanya dalam konteks gerakan literasi karena setiap orang mungkin bisa membuat gerakan membaca buku ya apa namanya kemudian kemudian bikin diskors ataupun wacan dan sebagainya dan tidak semua orang yang bagian tadi adalah scholar ataupun alim ataupun ulama secara umumnya maka bisa dikatakan gerakan literasi secara spesifik dia harus ngambil peran untuk mensukseskan persoalan proses jadi biar para kita semacam kita cobalah menciptakan satu panggung satu stage dimana para scholar inilah yang kemudian perform untuk mengentaskan persoalan konten nanti kita akan melihat dalam gerakan literasi persoalan-persoalan yang ada sebetulnya bisa dibaca dengan apa namanya semacam diagnosis perfalitas ini terhadap persoalan umat karena nanti kita akan lihat di dalam fase-fase sejarah peradaban Islam sebetulnya para ulama ataupun terutama dalam karya-karya apa namanya adab untuk ilmu mereka mereka sebetulnya semacam memberi warning kepada aktivitas membaca yang dilakukan secara independen nah nanti kalau ini tidak ditanggulangi sebetulnya dia akan memperkeruh persoalan the loss of adab ataupun the crisis of authority sebetulnya karena buku sudah apa namanya semacam berjarak kepada penulis dalam arti kata penjelasan terhadap buku tersebut dan zaman dulu penulis yang dimaksud adalah ulama yang biasanya mengajarkan kepada muridnya langsung entah mereka mereka menulis matan ataupun menggunakan matan yang sudah ada dan mereka mensyarah dan syarahan itu kemudian dibuat dalam bentuk imlah dan para murid kemudian menasihkannya ataupun menyalinnya kemudian setelah disalim di cek kembali maka sebetulnya untuk memiliki satu buku itu punya proses pendidikan yang mendalam dan juga panjang jadi kalau sekarang kan kita enak tinggal beli ke toko buku atau beli secara online atau yang yang ilegal itu download pdf-nya jadi ada banyak reduksi disitu baik reduksi secara pedagogis filosofis ekonomis oke ini kawan-kawan saya pikir sudah cukup familiar dengan visius circle yang ini oke kemudian pengertian literasi kalau di KBBI di kamus besar bahasa literasi itu diartikan kepada tiga pengertian pertama literasi adalah kemampuan menulis dan membaca yang kedua literasi adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang dan aktivitas tertentu jadi semacam spesifik skill ataupun spesifik knowledge yang dimiliki oleh seorang kemudian kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecapapan hidup yang sebetulnya ini semacam terjemahan bahasa Indonesia kepada pengertian literasi yang ada dalam kamus bahasa Inggris padahal di lembaga yang sama dimana KBBI ini diterbitkan dan juga diurus itu punya gerakan literasi juga dan mereka sebetulnya pakai istilah literasi yang sebetulnya agak lebih luas dan juga kontekstual dibanding KBBI ini jadi harusnya riset-riset begitu pada akhirnya untuk memperbarui dan juga membentukkan kamusnya bukan bukan dia berbagai yang lain harusnya dalam bahasa Inggris secara leksikal misalkan kita lihat dalam Cambridge English Dictionary literasi adalah satu kemampuan the ability to read and write ataupun knowledge of a particular subject or particular type of knowledge mirip ya kira-kira dengan KBBI yang tadi kemudian Webster dalam Merriam Webster juga mendefinisikan bahwa literasi maksudnya adalah satu keadaan ataupun satu sifat apa namanya melek huruf being literate bisa baca bisa menulis sedangkan literate ataupun literasi juga misalkan literate apa namanya literate people literate society maksudnya adalah educated society culture society yang punya kemampuan membaca dan menulis verse ataupun apa namanya matang ataupun menguasai karya-karya kesusaraan dan juga penulisan kreatif dan juga memiliki ilmu having knowledge or competence tapi secara etimologis apa namanya istilah literasi ini sebetulnya datang dari apa namanya bahasa latin literatus atau literai yang artinya sebetulnya huruf letter aksara nah seorang apa namanya linguist juga seorang ahli analisis diskursus dan juga psycholinguist orangnya masih hidup dia seorang profesor kalau tidak salah di California University membuat dalam satu buku dalam satu apa namanya jurnal yang terbit pada 1992 ini agak lama buat konteks akademik sekarang mengutip jurnal yang 1992 itu udah gak up to date banget tapi ya gak up to date terbitannya tapi knowledge itu kan kalau memang dia betul dan faktual dia selalu up to date kita bisa aja mengutip 1400 tahun 2000 tahun yang lalu karena-karena dari zaman dulu tapi sekarang masih up to date dari segi knowledge James Polji dia membuat satu artikel yang judulnya sociocultural approaches to literacy ataupun literasis dalam kurung literasis karena dia dia dipikir bahwa literasis satu dia dia menuntut satu multiple capacities ataupun capabilities dia bukan hanya semata-mata bisa semata-mata bisa baca dalam hal yang lain ada kemampuan yang lain yang terlibat dalam apa namanya being literate tadi untuk orang disebut melek huruf ataupun jadi sangat literate itu dia harus punya banyak kemampuan yang lain nah tapi dia dia bilang walaupun kata literasi kemudian itu jadi sudah sangat meluas seperti sekarang misalkan ada digital literasi financial literasi psychological literasi emotional mental health literasi dan sebagainya bagi dia apapun yang digunakan sekarang dan begitu meluasnya istilah ini digunakan tapi literasi itu gak bisa keluar dari apa namanya istilah reading itu sendiri karena literasi karena apa namanya reading itu satu transitive book membaca dan membaca pasti mensyaratkan adanya objek yang dibaca something yang dimaksud adalah pasti 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 teks dan teks ini isinya letter huruf aksara jadi literasi walaupun oke lah boleh digunakan dalam konteks yang lebih luas tapi pada basically dia digunakan dalam konteks membaca 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 apa membaca teks tentu saja nah dalam konteks pembacaan membaca itu apa namanya dia bukan hanya semata-mata kita gunakan satu level pembacaan karena misalkan kalau kita amati setelah kita belajar di sekolah dasar setelah kita bisa mengeja dan membaca secara lancar setelah itu kita tidak lagi belajar betul-betul tentang membaca sebetulnya karena setelah dianggapnya kalau kita sudah bisa baca secara lancar itu sudah selesai padahal kita berhadapan dengan teks yang level kedalamannya beda-beda kita berhadapan dengan teks yang tingkat kesulitannya beda-beda tapi jadi masalah kita menggunakan level pembacaan yang sama kemudian juga background kita masih background yang mungkin spesifik kita mungkin fokus dalam satu bidang pengetahuan sehingga yang kita bisa pahami satu bidang itu saja sedangkan dalam konteks literatur konteks yang lebih luas pendidikan itu harus harus juga memenuhi apa namanya aspek yang sifatnya umum yang sifatnya universal kemudian dia katakan bahwa literasi tentu saja dia ada satu dan dia tiba-tiba dia mesti discovery kalau istilahnya edler tapi by instruction dia diajarkan dan pengajaran inilah mesti berlaku di dalam satu institusi ataupun lingkungan tertentu maka dia berkesimpulan bahwa literasi juga maksudnya adalah social skill social skill karena disitu ada kemudian dia harus melibatkan perbincangan interaksi pemikiran penilaian dan juga apa namanya keyakinan maka maka literasi dia secara apa namanya kumulatif dia manifest kepada diskursus jadi bukan hanya semata-mata satu individual skill yang dimiliki orang per orang saja tanpa kemudian hidup dan menjelma di dalam masyarakat dia jadi diskursus pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa literasi adalah thinking and speaking dan dia adalah satu fungsi ataupun peran yang hidup di dalam social groups yang dia menciptakan diskursus dan literasi adalah satu social skill yang melibatkan kemampuan untuk mengambil peran di dalam kelompok literasi itu sendiri diskursus itu sendiri dia bisa mengambil benefit bukan dari buku tapi dari perbincangan orang lain di dalam grup itu yang sebetulnya juga mengalami proses yang sama sebelumnya yakni mengalami proses pembacaan kemudian karena diskursus itulah hidup dia bersimpulan bahwa disinilah sebetulnya buah-buah pengetahuan informasi dan segala macam itu bisa didapatkan dan dia bukan hanya hidup dalam pikiran tapi juga hidup di dalam apa nama kenyataan gitu nah konteks yang lain misalkan Mortimer J. Adler 1940 dia menulis buku ini How to read the book masih dalam bentuk yang sangat-sangat apa nama sederhana sebelum diperbahari pada tahun 1970-an bersama dengan Charles Van Doren dia kemudian mengatakan bahwa dalam buku ini membaca itu secara hakiki ataupun puncaknya ditujukan untuk mencapai pemahaman karena kan ada orang yang membaca untuk entertainment untuk hiburan atau untuk sekedar informasi saja karena kemudian dia melihat bahwa buku teks yang kita hadapi juga bermacam beraneka beraneka bidang maka ini kemudian mengisyaratkan kita sebetulnya seharusnya punya level-level kembacaan nah dia kemudian membuat merumuskan empat level kembacaan yang pertama elementary yang kita kita belajar di sekolah dasar yang tadi saya sebut belajar mengeja belajar alfabet kemudian kita menginspek buku kita bagaimana cara bisa dapat satu pemahaman yang pemahaman secara umum mengenai isi buku supaya kita bisa menyembuhkan kira-kira buku ini bisa kita analisis atau enggak kita apa namanya layak kita analisis atau enggak ketiga analytical yang keempat yang ini the ultimate goal of reading disebut syntopical baca secara paralel dia baca secara 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 komparatif dengan satu apa namanya apa namanya batasan topik tertentu jadi Adler di dalam buku ini walaupun secara garis besar buku apa namanya julian tentang membaca alternative book dia bukan menyasar kekalangan yang memang buta huruf dia sebut abisiderian ignorance tapi sebetulnya adalah doktoral ignoramuses maksudnya orang yang sudah bisa mengeja tetapi sebetulnya secara penalahahan dan banyak membaca buku masalahnya masih seringkali salah paham misunderstanding dan juga misread salah baca karena sejauh ini kita membaca tanpa menggunakan satu metode yang jelas jadi kita hanya baca tanpa ada satu metode yang jelas dan secara umum pembelajaran kita di sekolah-sekolah itu pembelajaran yang yang tidak metodis kita disuruh belajar tapi tidak diajarkan bagaimana cara belajar kita disuruh membaca tapi tidak diajarkan bagaimana membaca sebetulnya kita disuruh present mengemukakan satu idea gagasan tapi tidak betul-betul diajarkan bagaimana sebetulnya kita mempresent idea itu harus dimulai dari mana kemudian apa hal-hal yang perlu diperhatikan jadi kita berlalu dari sekolah dasar sampai sekolah pendidikan atas tapi sebetulnya secara learning kita itu kita itu maksudnya saya juga saya loh utamanya tidak betul-betul matang learningnya ta'alumnya itu belum selesai ta'alumnya belum selesai oke itu tadi kira-kira coba diterangkan dulu maksudnya dikirakan literasi dalam konteks pendidikan Islam kemudian kita cobalah membaca ulang gerakan membaca kita sekarang kita coba masuk ke dalam problem saya coba ringkaskan dalam rumusan latar belakang ini kurang lebih ada empat latar belakang yang sebetulnya kita perlu tinjau untuk melihat persoalan yang ada latar belakang pendidikan pendidikan sekarang kemudian latar belakang sejarah latar belakang filosofis dan latar belakang ekonomi kita lihat dulu latar belakang pendidikan sekarang nah ini gerakan literasi yang bisa dikatakan mungkin menjamur di mana-mana yang kadang-kadang tidak hadir dalam kenyataan tapi hadir juga dalam sosial media jadi ini sebetulnya lebih ke digital literasi tidak ada gerakannya tapi ada akunnya di Instagram akunnya di bahkan di TikTok di Facebook dan sebagainya mudah-mudahan ini satu indikasi bahwa kita sadar bahwa pengetahuan itu penting informasi kita juga perlu juga well-informed dalam beberapa to certain extent tapi pemahaman kita tentang pentingnya pengetahuan dan juga informasi itu akan dibuktikan dengan cara kita mendekatinya sebetulnya tapi masalahnya gerakan literasi ini juga sebetulnya satu indikator bahwa kita punya persoalan dalam pendidikan maksudnya apa kalau misalkan pendidikan kita beres pendidikan kita tidak punya masalah gerakan literasi ini tidak akan ada tidak akan ada tidak akan ada lubuk kata tidak akan ada bentalan tidak akan ada yang lain-lain karena kita sudah cukup dengan pendidikan kita yang umum ataupun yang agama karena kita sudah cukup dengan pendidikan kita ini kita menjamur karena kita melihat ada gap sebetulnya yang melanda pendidikan kita sekarang kita hidup sekarang di dalam era informasi informasi yang membajir dimana-mana yang apa namanya setiap orang itu yang terutama dia punya digital presence yang cukup sering di dunia maya emang gak mau dia akan kena banjir inilah cuman tidak setiap orang yang kena itu sebetulnya punya kemampuan intelektual dan juga kematangan emosional untuk memfilter informasi yang ada sehingga informasi yang datang fakta yang datang itu bisa bermakna sekarang kan sepertinya kita melihat bahwa apa yang ada di media sosial dan kita di feeding diberi makan terus oleh Instagram Facebook segala macam seakan-akan itu perlu buat kita jadi apa namanya bosep gimana itu muncul di feed kita seakan-akan itu penting buat kita padahal kan tidak semua itu penting bahkan apa namanya ilmu pun tidak semuanya penting dalam arti kata sesuai masa kita sesuai masa kita dan dilihat dari dalam konteks Farduki Fakya mana dulu nih ilman yang ilman nafian kita dan kita tidak punya kematangan itu untuk menghadapi derasnya harus informasi ini dan di era di dunia itu kan kita bisa bincang apapun dari dari persoalan politik sampai metafisik dari persoalan apa namanya rumah tangga sampai persoalan teologis dan semua perbincangan yang menuntut level intelektual yang berbeda pemahaman yang berbeda kita konsumsi bahkan kita teribat di situ dengan kemampuan yang sebetulnya sama sama rendahnya ataupun sama stagnannya jadi ini satu hal yang ironis zaman dulu ketika Ahmad Ibn Lutfillah Al-Mawlawi menulis tentang Adabul Motola'ah karena dia melihat untuk bisa memetola'ah itu ada banyak prasyarat pengetahuan ataupun disiplin yang harus dia kuasai untuk bisa betul-betul bicara sampai persoalan apa namanya filosofis filsafat kala itu karena apa namanya Ahmad Ibn Lutfillah itu bisa dikatakan soal tradisi keimun dia sampai kepada Al-Iji salah satu filosof yang cukup terkemuka Pasca Al-Gazali jadi kita membincangkan persoalan-persoalan yang tinggi itu sebetulnya secara tidak adil dalam kita tidak datang dengan satu kesiapan intelektual dan juga spiritual yang selayaknya diberikan kemudian kita juga melihat ada gerakan-gerakan literasi muncul baik yang dilakukan apa nih yang baik yang dilakukan secara secara swadaya atau swasta ataupun yang dilakukan oleh pemerintah sendiri karena pemerintah punya gerakan literasi nasional yang diturunkan jadi gerakan literasi sekolah gerakan literasi keluarga gerakan literasi masyarakat dan ini walaupun sama juga digiatkan dilancarkan oleh kementerian yang sama tapi tentu saja latar belakang kemunculannya kalau kawan-kawan baca report yang terakhir latar belakang kemunculannya itu karena apa? karena sebetulnya juga melihat gap yang sama di pendidikan kita dan ini kan satu ironi mereka kempen ke sekolah-sekolah gerakan literasi sekolah untuk bicara tentang membaca buku pentingnya membaca buku bahkan ada dutanya sama dengan kemudian kita mengambil organ eksternal untuk bicara soal pentingnya literasi yang sebetulnya itu tugas utama sekolah itu tugas utama sekolah jadi kita perlu orang lain untuk memotivasi siswa untuk mengambil alih tugas utama kita itu kan agak ironi nah kalau tugas utamanya gagal gagal kemudian memotivasi pelajar untuk latinu belajar latinu baca ya gak tau yang lain gimana ataupun yang kurang penting gimana di riset terakhir di Jakarta Post mengutip satu penelitian dari apa namanya salah satu universitas di Amerika connecting card state university kalau tidak salah namanya dia buat satu survei global global survei tentang indeks literasi di dunia dan Indonesia itu menempati posisi 60 dari 61 negara yang disurvei 60 dari 61 negara yang disurvei tapi jangan bekecil hati karena saya lihat juga ketika dia gunakan variable variabelnya bukan cuma sekedar bisa baca frekuensi membaca apa namanya uang yang dibelanjarkan untuk membelanjarkan buku selama setahun tapi yang lainnya juga ada apa namanya aksesibilitas komputer apa namanya berapa jumlah perpustakaan di Indonesia berbanding dengan jumlah penduduknya rasionya gimana tentu kalau secara rasio ya kalau secara kontiti kita jauh lebih banyak dibanding negara-negara yang lain tapi secara rasio kecil karena berbanding dengan penduduk yang besar kadang-kadang boleh diambil serius boleh juga enggak karena kadang-kadang orang barat ini punya variable yang kadang-kadang menguntungkan mereka sendiri aja kemudian ini juga secara gerakan-gerakan literasi ada juga gerakan-gerakan ataupun lembaga-lembaga yang informal ini makin menjamur lembaga bimbingan belajar baik yang offline ataupun yang online sekarang udah gunakan edutech dan sebagainya karena berarti kan ada ada satu satu porsi bahkan porsi penelitian itu enggak bisa penelitian sekarang enggak bisa tackle seorang diri jadi harus juga masuk bimbel segala macam bahkan sekarang anak SD itu sebelum SD apa namanya kewonakan saya itu udah bimbel dulu supaya bisa baca dan bisa menulis dulu saya dulu masuk bimbel itu waktu SMA tapi kewonakan saya udah masuk bimbel sebelum dia sekolah sekolah dasar nah itu satu ini juga satu kita perlu ambil serius juga karena kita lihat kalau kita lihat jadi sekolah itu cuma sekedar provider ujiannya aja sedangkan kita belajar mengisi soal bahkan dikasih trik-triknya dan kadang-kadang juga pengajarannya lebih interaktif lebih atraktif lebih menyenangkan dibandingkan belajar di sekolah yang menjenuhkan jadi momok itu citranya bimbel citranya sekolah itu ya gitu jadi apa namanya ini agak ini lah agak ironi cukup ironi nah dalam konteks literasi ini banyak nih indikatornya yang perlu kita lihat menurut agar akan literasi nasional kementerian pendidikan kebudayaan jadi bukan soal profisiensi kemampuan dia dalam apa namanya memahami teks membaca teks atau secara culture apa namanya budaya membaca dia budaya pergi ke perpistakaan budaya membeli buku tapi juga ada alternatif dan juga ekses kalau apa namanya gunakan variable ini tentu saja apalagi kemudian secara dominan secara akses secara aksesnya kita masih banyak apa namanya kekurangan apalagi di apa namanya provinsi-provinsi ataupun masuk ke plosok mereka belum dapat akses internet smartphone sebagainya nah secara historis jadi buku yang kita baca sekarang sebetulnya ini bukan produk abad klasik jadi apa yang kita baca sekarang bentuknya segala matem kita buka dari kiri terus dan seterusnya itu bukan produk abad klasik jadi secara umum dia adalah produk abad ke-15 yang dulu peradaban kita bahkan semua peradaban itu memproduksi buku dan juga memultiplikasinya dengan cara menyalin dalam proses yang sudah saya gambarkan tadi dengan guru segala macam ataupun ada yang sebut kaum-kaum artisan penulis itu yang disebut Alwar Rokim ataupun apa nama Alwar Rok itu maksudnya dia yang apa namanya pengrajin kertas penjual buku penyalin buku dan sebagainya nanti kita akan bahas itu yang secara secara umum istifatnya handwritten dia bukan dicetak di print nah percetakan itu mulai ataupun mesin cetak itu ditemukan pada tahun 1450 oleh Johannes Gutenberg di Jerman yang wafat 18 tahun setelah dia menciptakan mesin cetak jadi dia adalah seorang pantai besi dan dia kemudian memodifikasi alat pres apa namanya tutup botol wine jadi buku kita itu ada kelihatannya sama kita mencetak buku-buku agama untuk apa namanya tutup wine itu kan keras dia harus dari kayu di botol itu jadi gunakan alat pres itu tapi dia ganti dengan typeset dengan kumpulan besi-besi huruf disusun-susun kemudian dia pres ke dalam lembaran kertas nah kemudian mesin printing ini secara umum dia dalam kurun lima dekade itu merebak ke Eropa sampai hampir seluruh dataran Eropa itu di kota-kota besarnya penyebutan-penyebutan persetakan dan selama apa namanya selama lima dekade itu ataupun setengah abad mereka sudah bisa mencetak lima puluh ribu lebih ataupun enam puluh ribu lebih buku sedangkan zaman dulu untuk menyalin satu buku itu bisa memakan waktu satu bulan itu untuk satu kopi bukan untuk satu orang jadi gak sebanyak gitu maka inilah sebetulnya yang kemudian secara umum teknologi inilah yang kemudian membuat banyak reformasi dan revolusi besar terjadi di Eropa karena orang sudah mulai dapat akses ketahuan bukan hanya yang hanya bisa secara eksklusif diakses oleh kalangan elit-elit gereja waktu itu tiga tahun setelahnya kutuhatlah Konstantinopel oleh-oleh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah tiga tahun setelah mesin cetak ditemukan tetapi menariknya secara historis baru hampir dua setengah abad lebih di Turki Usmani itu secara resmi oleh sultanan mendirikan percetakan akun penerbitan disana nah ini kan jadi pertanyaan kenapa baru dua setengah abad kemudian dunia Islam punya penerbitan ataupun percetakan kemana aja sebelumnya apakah mereka gak tahu agak mustahil karena Istanbul sangat dekat dengan Eropa dan apa-apa yang berkaitan yang terjadi di Eropa itu mudah untuk diketahui apalagi dalam konteks peperangan itu semua informasi semua tentang lawan itu harus banyak diketahui itu semua informasi dan itu sangat mungkin dan ternyata di Istanbul sebetulnya juga pada kurun-kurun awal penemuan mesin cetak itu sudah banyak percetakan-percetakan itu didirikan oleh kalengan non-muslim oleh orang-orang Yahudi yang berimigrasi dari Spanyol dari Greek dan sebagainya yang tinggal di Istanbul mereka diizinkan jadi bukan kalau misalkan percetakan itu ada di Istanbul gak mungkin Sultan itu atau otoritas Osmaniyah itu tidak mengetahui makanya ada alasan lain kenapa baru secara resmi didirikan pada tahun 1727 Ibrahim Mutafariqoh atas dekret ataupun firman dari Sultan Sultan Ahmad III kalau tidak salah nah ini jadi pertanyaan yang secara umum gambarannya adalah gelombang reformasi yang terjadi di Eropa reformasi Protestantism ataupun Enlightenment dan sebagainya itu secara umum dikatakan pecah karena akses informasi dan pengetahuan itu cepat merebak kemana-mana dan tidak dominasi oleh kalangan elitertentu saja tapi masalahnya malangnya mereka punya tradisi keilmuan yang berbeda dengan kita mereka gak punya sistem riwayat mereka gak punya sistem isnat gak tahu apakah Thomas Aquinas yang kemudian pakar Aristotle punya sanat sampai ke Aristotle belum tentu tapi kalau kita semua buku itu tersebar ke banyak dunia Islam beserta pensarahnya dan pensarahnya juga gurunya diajarkan kepada mereka jadi bukan hanya sekedar bukunya sampai orang itu mendapatkan tanpa ada proses pendidikan yang sebetulnya penting untuk dilalui sekarang bisa dibeli bisa bisa dibiliki tanpa mempertimbangkan aspek otoritas itu ini salah satu analisis yang dari beberapa buku saya lihat karena saya baca karena kita punya tradisi keilmuan yang beda nanti punya persoalan the loss of authority 1798 Napoleon Bonaparte itu dia investasi ke Mesir hal yang paling pertama dia lakukan adalah dia bawa mesin cetak dan dia sebagain pamplet-pamplet buletin-buletin untuk membuat propaganda kepada pemusul ini dari situlah sebetulnya karya-karya kita setelah kita mengadopsi mengadopsi mesin cetak karya-karya kita sudah juga sebetulnya bersifat jurnalistik muncul surat kabar segala macam berbeda dengan para walaman zaman dulu yang nulisnya buku sampai 30 jilid sampai 60 jilid sampai ratusan jilid ini sudah buat satu karya yang cepat diproduksi disebarkan secara masif maka medium yang paling cepat adalah surat kabar kemudian di dunia belakang-belakang surat kabar yang tadinya dipercetak menjadi website sekarang traduksi lagi jadi broadcast sekarang traduksi lagi jadi sekedar apa namanya jadi captions sudah banyak reduksinya ini mesin movable type printing press ini contohnya jadi mirip lah kalau kita dulu ingat kantor-kantor ngecap itu salah satu mesin press juga mesin cetak juga cap yang masih pakai tinta tinta bantal mirip lah versi sederhananya dari ngecap dan di dunia Islam juga susah karena kita secara umum mengadopsi walaupun bukan cuma bahas Arab ada Usmania ada Farsi ada Melayu tapi menggunakan asara Arab yang setiap apa namanya abjad punya keunikan sendiri dimana tempat dia berada kalau di depan jadi apa di tengah jadi apa di akhir jadi apa di akhir kata nah itu perubahan-perubahan itu yang sebetulnya cukup menyulitkan secara teknis pembuatan mesin cetak di dunia Islam nah ini Ibrahim Mutafariqoh Ibrahim Mutafariqoh inisiator percetakan di dunia Islam di Istanbul pada waktu itu dan dia banyak menerbitkan buku-buku yang sebetulnya didominasi ulumul akliah bukan 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 akliah ataupun syariah nah latar belakang filosofisnya gerakan literasi ini sebetulnya dan banyak yang lain itu apakah dia mengorbit kepada kepada substansi ilmu atau tidak gitu ya apakah toko buku apakah penerbitan dia masih menginduk kepada ilmu ilmu ini maksudnya dimana sih tempatnya yang paling utama ya di institusi pendidikan apakah dia hadir untuk men-serve institusi pendidikan untuk serving institusi pendidikan atau tidak atau sebetulnya secara ekosistem dia sebetulnya lebih dominan kepada industri atau kepada apa pada tahun 2017 kalau tidak salah atau 2019 saya pernah audiensi dengan salah satu penerbit juga di Jakarta dan saya bilang salah satu kekurangan kita itu karena kita penerbit kita itu penerbit Islam tidak betul-betul invest ke kesarjanaan ke dalam bidang scholarship scholarship ini bukan cuma beasiswa tapi maksudnya adalah kesarjanaan kalau kita lihat penerbit-penerbit di dunia yang terkemuka mereka kebanyakannya itu hidup dalam ekosistem institusi pendidikan tinggi yang memang sudah punya yang sudah berumur ratusan tahun sebutlah misalkan apa namanya Cambridge University Press Oxford University City Press dan sebagainya dan lain-lain itu mereka hidup di dalam institusi pendidikan walaupun mereka juga dipaksa untuk sustainable secara independen tapi setidaknya mereka tidak kekurangan hasil set-set yang bagus penulis-set yang bagus dan secara umum ekosistem kampus itu juga bagian dari market mereka jadi masyarakat akademik itu market mereka jadi kita melihat justru gerakan literasi toko buku penerbit printing press percetakan bahkan institusi pendidikan itu sekarang perlu dipertanyakan apakah dia masih mengorbit di dalam konstelasi ilmu atau tidak kemudian dalam konteks individu kita membaca secara mandiri dan ini punya peluang dan juga punya tantangan dalam tradisi keilmuan Islam membaca sendiri ataupun mentelaah itu katakanlah itu proses pembelajaran yang paling-paling minimum kalau kita tidak bisa belajar langsung dengan guru atau bersuhbah dengan sesama sesama murid sudah yang paling minimum cuman kan kita juga tidak bisa kemudian tidak baca sama sekali di zaman sekarang tapi setidaknya setidaknya kalau kita belajar dan pembelajaran kita itu bertumpuk pada pembacaan kita seharusnya mengetahui atau memaksimalkan metode pembacaan yang baik sehingga hasilnya efektif di masa yang sama juga kita harus pematangkan etika belajar kita sehingga tidak sampai kita ngerasa kita punya otoritas ataupun apa namanya kemampuan memahami tanpa kemudian dituntun ataupun isyarah oleh guru di ada salah satu buku ya pengantar kepada bukunya Ahmad Sudkillah tadi itu ada satu kutipan ada seorang murid bertanya kepada syekhnya salah satu contoh yang baik teladan untuk kita juga ada seorang murid bertanya kepada syekhnya ini kenapa kami disuruh dia menanyakan alasan kenapa kami disuruh membaca apa namanya hadis ini langsung di hadapan di hadapan gurunya padahal sebetulnya dia bisa baca di rumah dan kemudian menulis di pinggir halaman itu bagian-bagian yang sulit dipahami tapi kata gurunya gurunya bilang bahwa saya tidak khawatir dengan apa yang kamu tidak faham tapi saya khawatir dengan apa yang kamu fikir kamu faham nah jadi maka membaca buku ini dia ada satu ada bahayanya tapi juga sebetulnya juga ada peluangnya nah kita ambil deh sisi-sisi peluangnya kalau kita maksimal dengan metode yang baik dengan pembacaan yang lebih etis yang devotional juga nah secara ekonomis apa namanya industri perbukuan yang sebetulnya punya masalah dari dulu sampai hilir dari soal material kertasnya kualitasnya sampai penjualannya marketing sampai kesejahteraan penulisnya itu punya masalah di dalam ekosistem apa namanya pasar buku kita dan secara umum kita melihat buku itu tidak bisa dipromosikan seperti kita mempromosikan produk-produk yang lain produk buku baju fashion kita cukup cari talent kita cari talent terus kita foto dengan bagus orang minat nah yang buku ini bukan talent dari bagus secara good looking talent tapi memang kita harus cari intellectual talent intellectual talent itu intellectual talent itu hanya bisa dilahirkan di dalam komunitas keilmuan dari komunitas keilmuan jadi toko buku pun sebetulnya dia harus mengambil peran menghidupkan diskurs-skurs keilmuan yang orientasinya adalah orientasi pendidikan juga jadi secara umum toko buku itu dia menjadi penunjang secara sustainability financially kepada komunitas literasinya tapi literasi inilah yang kemudian secara umum menambah kualitas kepada bisnisnya karena harus ada yang mengkaji bukunya harus ada yang mendiskusikan bukunya dan harus ada apa namanya apa namanya intellectual engagement di situ di lingkungan bisnisnya jadi jadi saya pikir ini satu simbiosis mutualism antara toko buku yang mengambil peran apa namanya kecil dari pendidikan ataupun budaya ilmu dan juga scholarship kesarjanaan yang menghidupkan toko buku dari segi diskursus dan pada masa yang sama secara bisnis dia jadi niche market juga nah perkembangan literasi di dunia Islam saya mengambil satu artikel dari Sardar karena memudahkan kita untuk melihat secara umum perkembangan literasi di dunia Islam dalam waktu yang singkat ini dan Alhamdulillah juga karena papernya juga singkat jadi mudah untuk kita pahami secara global apa namanya perkembangannya nah dia katakan kita punya empat fase apa namanya perkembangan satu yang dia sebut sebagai formatif formatif ataupun fase formatif itu di awal-awal kurun apa namanya apa namanya umat Islam kemudian ada transformasi pertama itu berlaku pada abad ke-8 transformasi kedua itu baru berlaku 10 abad kemudian ini yakni abad 18 dan dalam 10 abad itu kita diisi dengan semua kegemilangan dengan melting pot of Islamic civilization surplus keilmuan surplus dalam code and code industri buku sebagainya dan terakhir nih yang sekarang nih the coming transformation kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang lain yang kadang-kadang dipicu tapi kayak eskalasinya itu semakin semakin besar semakin rampant justru karena karena ada kehadiran teknologi penemuan-penemuan teknologi gitu ya nah fase formatif ini tentu saja itu di latar belakang ini diasaskan oleh apa namanya peristiwa wahyu yang turun kepada Rasulullah dan Rasulullah kemudian mengajarkannya kepada umat kepada para sahabat dan Rasulullah tentu saja banyak sekali menekankan soal-soal ilmu dalam banyak hadis kalau kita baca buku-buku apa namanya ada tentang menurut ilmu ta'alim ta'alim atas keratus sahabat dan sebagainya bahkan Imam Al-Ghazali dalam ihya juga mulai tentang keutamaan ilmu dan sebagainya nah yang menarik wahyu Al-Quran Tanzil kita tidak dimulai dengan peristiwa kosmik seperti Bible segala macam tentang Genesis dan sebagainya tapi dimulai dari ikro dari bacalah dan lebih spesifik lagi diwahyukan dalam bentuk filamer jadi bukan bukan dalam bentuk keil ataupun kata isim tapi maksudnya bentuk-bentuk perintah maksudnya bahwa belum perintah-perintah yang lain perintah ikro itu justru diutamakan didahulukan kemudian digandengkan dengan bisnis jadi apa namanya ini bermakna bahwa pembacaan itu bukan satu aktivitas yang sifatnya sekuler pada akhirnya dia harus bisa menuntun orang kepada memahami apa namanya sang pecipta nah ada banyak juga peristiwa lain-lain yang misalkan Prof. Wan dalam muda ilmu ada sedikit mengutip riwayat bahwa seluruh badan ada kan ada beberapa beberapa tahanan perang gitu ya dan tahanan perang itu boleh dibebaskan dengan syarat siapa yang bisa mengajarkan baca tulis kepada umat Islam silahkan mengajar setelah itu dibebaskan maksudnya ada tumpuan ataupun ada satu concern yang Rasulullah miliki supaya umat yang ummi bisa baca dan tulis bisa baca dan tulis bukan concern yang lain siapa yang bisa mengajar silahkan mengajar setelah itu kamu bebas kemudian di fasa-fasa inilah juga yang sebetulnya dikukuhkan perumusannya konsep-konsep penting di seputar ilmu walaupun belum ada proses penamaan nomenklaturnya belum ada penesmiannya belum ada tidak semasif ataupun tidak semarak dikurung-kurung setelahnya tapi sebetulnya semua hakikat realitas pemahaman segala macam itu sudah ada dan kemudian setelah berselang selama tiga abad sorry tiga kurun generasi sampai ketahirin itu penindikan Islam itu sudah mulai mendapati bentuk yang makin ajak karena disinilah kalau kita baca Islamic scientific tradition karena karya Prof. Al-Faslan bagian inilah kemudian yang muncul perdebatan perdebatan teologis bahkan ahli-ahli fikih juga muncul apa namanya mazab yang empat disini juga muncul pada fase yang ini dan jadi dan kemudian seperti Imam Abu Hanif juga menulis tentang apa namanya tentang ada bul'alim wal'amut'alim semacam manual pedagogis bagaimana orang pelajar murid itu sepatutnya belajar seperti apa jadi ini fase yang sangat penting dan kemudian menjadi asas menjadi asas dan tauladan kepada fase-fase setelah nah ini terjadilah fase transformasi pertama ya karena apa namanya wilayah apa namanya teritori umat Islam sudah semakin meluas dan mereka bertemu apa namanya kontek dengan peradaban-peradaban lain dan masa-masa lain yang secara apa namanya kebudayaan dan juga apa namanya produk-produk budayaan mereka sudah jauh lebih mendahului gitu ya apa namanya dunia Arab misalkan pada ketika-ketika apa namanya Apasiyah kemudian juga melingkungi wilayah Asia Tengah dan sampai mendekati wilayah China misalkan terutama disamarkan gitu ya nah orang-orang yang menurut apa namanya catatan Ziauddin Sardar ada beberapa tahanan perang dari bangsa China yang sebetulnya ahli ataupun pengrajin kertas mereka ini kemudian yang dipekerjakan dimanfaatkan kemahirannya dan juga kemampuannya untuk mendirikan membuat satu pabrik kertas industri kertas kertas judi Islam mulai dari samarkan sampai pada akhirnya secara resmi didirikan oleh Harun al-Rashid di Baghdad nah bayangkan kalau dulu kan mungkin dengan kulit hewan dengan apa namanya dengan apa namanya dengan papirus apa namanya pelukang dan sebagainya sekarang ketika sudah mulai kertas dan kertas itu diproduksi secara massal itu sangat sangat memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas penulisan nah di Baghdad itu didirikan pada tahun 793 tetapi di Eropa baru ada industri kertas itu pada abad ataupun pada tahun 1276 di Itali dan juga 1390 di Jerman jadi selang waktu yang cukup apa namanya jauh nah ini yang kemudian karena sudah banyak nih kompong profesional artisan craftsman yang 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 pandai ataupun pengrajin kertas mereka disilakan sebagai alwar rafun mereka bukan hanya sebagai pengrajin kertas mereka juga pengrajin buku menjilid buku penjual buku sekalian kemudian penyalin buku karena ada sebagian penulis-penulis kita yang dia menulis buku bukan untuk diajarkan kepada murid misalkan misalkan al-iswahani menulis kitab al-agani itu untuk diajarkan kepada murid tapi secara itu semacam kayak dia nah ketika di apa namanya diingin dimultiplikasi karena tak ada bantuan murid maka al-agani inilah kemudian yang menggantikan yang mereka tidak sendiri mereka juga mempekerjakan orang-orang lain yang punya keahlian yang sama untuk menyalin halaman lebih halaman sebuah buku salah satu contoh ilmuwan kita Ibn Nadim yang terkenal dengan kitab fihris dia adalah seorang al-war-roq kita seorang al-war-roq dan ayahnya juga seorang al-war-roq ini terlihat misalkan kalau kita lihat bukunya buku fihris ini saya kutip saya capture di news yang pertama misalkan disini ta'lib Muhammad ibn ishaq apa namanya Nadim kemudian Al-Ma'ruf ishaq bin Abi Ya'qub al-war-roq jadi mungkin ini apa nama doang ternyata enggak dia julukan kepada sebuah profesi nah dari situlah kemudian karena industri kertas sudah mulai semakin apa namanya menjamur gitu ya maka tumbuhlah perpustakaan di mana-mana toko buku di mana-mana nah kata sahdar toko bukunya Ibn Nadim Ibn Nadim ini di Bagdad di Bagdad di Bagdad jadi dia dipenuhi dengan jutaan manuskrip jutaan manuskrip dengan ribuan manuskrip dan kemudian terkenal karena dia menjadi satu tempat berkumpulnya para penulis-penulis terkenal para pemikir dan juga para sastrawan pada zamannya dan karyanya Alfie Hries itu sebetulnya semacam encyklopedic katalog terhadap untuk buku-buku ataupun koleksi yang dia miliki dalam bookshop dia jadi nah sekarang ini jadi contoh nih saya tahu jadi bukan cuma sekedar bikin katalog judul tapi bagus juga ya maksudnya di resume itu kan dibikin ringkasannya kemudian dijelasin bahkan penulis ini punya buku karya apa aja dan sampai sekarang Fihris menjadi salah satu rujukan untuk kita kalau dalam pentahkikan manuskrip ataupun pentasihan kita bisa rujuk kepada Fihris untuk mengecek apakah memang karya ini itu ditulis oleh Fulan bin Fulan atau tidak dilihat salah satunya salah satu rujukannya Alfie Hries ini tanda bahwa Ibn Nadiem itu baca buku yang dia jual bukan hanya sekedar jual nah kemudian itu kan di abad ke-9 seterusnya sampai abad ke-12 ke-14 ini kata Ilyas Muhanna dia menulis buku The World in a Book ini semacam ringkasan kepada karyanya Al-Nuwairi ini sebetulnya ada sekretaris di zaman Ma'amruk tapi dia juga seorang ilmuwan dan juga ulama dia membuat satu kompedium ataupun ensiklopedi pengetahuan yang berkembang pada masa itu yang dia susun 30 jilid lebih judulnya itu Nihayatul Arab Fifununilwa'adab jadi apa namanya tentang katakanlah ensiklopedi pengetahuan pada zaman itu nah di sini Muhanna dia bilang bahwa Mamluk yang ada masa itu jadi satu pusat yang amat berkembang pusat pembelajaran yang amat berkembang in the mid-14th century there were nearly 100 college in Damascus jadi Mamluk dia merentangi Mesir sampai ke Syang juga di Damascus itu saja itu kira-kira ada ratusan atau seratus college itu dibangun di situ kemudian di Cairo di dalam satu apa namanya jalan ada namanya apa namanya by 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 itu ada satu jalan dan situ juga 70-an college hidup di situ dan kemudian seorang sejarawan namanya Shamsuddin Shakhowi dia memperkirakan bahwa satu madrasah namanya Madrasah Nasiriyah mereka mengkaji satu buku dalam satu tahun itu lebih kurang 1100 buku jadi 1100 buku mereka kaji ada berapa murid tentunya ada berapa banyak yang disalin atau berapa banyak yang dijual belikan di situ dan ilmu-ilmunya itu merangkum migramer retori sastra geografi histori filosofi matematik natural sciences dan sebagainya di samping ilmu Quran hadis dan juga fikir nah inilah kemudian dia selama abad hidup dan ini betul-betul jadi semacam apa namanya pukulannya kepada para orientalis ataupun sarjana barat yang menganggap bahwa ilmuwan kita itu mati selepas Imam Al-Ghazali tentu baca yang komprehensif bisa dari karyanya George Saliba yang disebut sebagai apa namanya classical narrative ini yang bilang bahwa ilmuwan kita itu artis selepas Al-Ghazali itu hoax justru dari karya Elis Mohandai ini kita bilang justru selepas Al-Ghazali itu banyak sali di zaman itu juga hidup Ibn Afis the second Afi Chena kemudian ada Ibn Shatir alis astronomi dan sebagainya itu hidup selepas kurung-kurung Al-Ghazali nah maka dia bilang kalau kata Sardar 800 abad 800 tahun lebih peradaban buku sebetulnya jadi peradaban buku yang di asaskan oleh buku yang Al-Quran Al-Kitab kemudian berpusat kepada konsep ilmu untuk mencapainya juga untuk mengkomunikasikannya maka tidak meherankan kalau disitu berkembang banyak ilmu pengetahuan tapi menariknya ada satu sikap yang cukup berbeda ketika umat Islam apa namanya berhadapan dengan penemuan infrastruktur literasi yang lain tidak seperti apa namanya penemuan kertas ini penemuan mesin cetak jadi punya sikap ataupun reaksi yang berbeda terima kasih